Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Dan pada video kali ini, aku mau kasih rekomendasi kartu kredit untuk pemula. Dan kamu bisa dapatkan kartu kredit pertama dengan cara daftar online dan nggak perlu datang ke kantor cabang. Ini adalah kartu kredit terbaru dari Bank Mandiri yang bekerja sama dengan LipoMalls. Nama kartu kreditnya, Mandiri LipoMalls Kartu Kredit. Dan kartu kredit ini didukung oleh jaringan Mastercard dengan tiring Mastercard Platinum. Dan jadi kartu kredit dengan limit minimal terkecil yang pernah dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan Mandiri Shopee dan Mandiri Live-In Every Day yang limit minimalnya itu Rp 2 juta. Jadi bisa banget untuk pengguna baru. Dan aku rekomendasikan kartu kredit Mandiri LipoMalls karena kamu nggak perlu punya kartu kredit sebelumnya dan ini bisa jadi kartu kredit pertama untuk kita belajar mengumpulkan poin sehingga bisa mendapatkan hadiah dan voucher yang menarik. Kamu tenang aja, ini daftarnya online dan gratis tanpa admin sama sekali. Dan kalau kamu tertarik dengan rekomendasi kartu kredit kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Andre Tuan. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas bank untuk kita bisa bertransaksi secara offline, online dan juga mengambil pinjaman tunai. Sebagai pengguna kartu kredit, kita akan dikasih plafon pinjaman mulai dari yang paling kecil Rp 1 juta sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setiap bank punya caranya sendiri untuk memberikan limit kepada penggunanya. Sebagai contoh, aku punya kartu kredit dari Genius itu limitnya Rp 66,3 juta, dari ASBC limitnya Rp 63 juta, dan dari Bank Mandiri itu Rp 50 juta. Aku punya beberapa kartu kredit yang kalau digabung, total limitnya itu sampai dengan Rp 500 juta. Jadi, aku bisa pakai sebagian ataupun semua limit kartu kredit yang Rp 500 juta itu, dan bunga pinjamannya itu 0%, tanpa syarat dan tanpa promo apapun. Selama kamu paham cara pakai kartu kredit dan mengerti konsep tentang tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo. Buat kamu yang belum tahu, aku sudah jelasin tentang cara pakai kartu kredit untuk pemula, videonya di sini, linknya ada di deskripsi. Lalu berikutnya, kita akan bahas tentang fitur dari kartu kredit Mandiri Lipomos. Fitur yang pertama adalah cashback sampai 100% untuk kita yang bertransaksi di jaringan Lipomos. Dapatkan diskon cashback sampai dengan Rp 200 ribu setiap bulannya selama periode itu berlangsung. Yang perlu kita perhatikan dari cashback ini, itu hanya berlaku kalau kita gesek kartunya atau tab kartunya di mesin edisi berlogo bank mandiri. Tidak berlaku kalau kita gesek di mesin bank lain. Ini wajib untuk kita pahami. Lalu fitur yang kedua adalah style membership. Style adalah aplikasi loyalty milik Lipomos dan kita bisa dapatkan area parkir khusus di beberapa mall seperti Lipomol Puri, Lipomol Kemang, dan Sun Plaza Medan. Selain itu, pemegang kartu kredit juga bisa mendapatkan benefit langsung di event travel fair yang diadakan oleh bank mandiri. Sebagai contoh, Garuda Indonesia mandiri travel fair. Walaupun manfaat yang didapatkan itu sedikit lebih jelek dibandingkan dengan kartu kredit premium seperti mandiri Visa Signature yang aku sudah jelasin juga di video ini. Linknya ada di deskripsi. Lalu fitur yang ketiga adalah power cash. Intinya, kita bisa mencairkan sebagian sampai dengan 50% dari limit kartu kredit kita menjadi pinjaman dana tunai. Misalnya, aku punya limit kartu kredit itu 50 juta, maka aku bisa mendapatkan dana tunai sampai dengan 25 juta dengan bunga yang sangat murah dan jatuh tempo pembayaran yang sangat panjang. Oleh karena itu, kamu yang tertarik bisa langsung daftar online mandiri kartu kredit. Lalu, fitur yang berikutnya adalah mandiri power bill. Daftarkan semua tagihan dalam satu kali pembayaran. Kamu bisa bayar tagihan TLN, Telkom, HP pasca bayar, dan juga TV kabel menggunakan limit kartu sehingga kita tidak akan lupa dan tidak kena denda. Dan fitur terakhir dari kartu kredit bank mandiri adalah kontakless. Kita bisa bertransaksi dengan cara menggesek ataupun men-tape kartu kita di mesin edisi yang sudah mendukung fitur kontakless. Jadi, kita bisa bertransaksi sampai dengan 1 juta tanpa harus tangan dan tanpa menggunakan pin. Jadi, aku menyarankan untuk kita pengguna kartu kredit itu harus menggunakan dompet anti-RFID agar informasi pada kartu kredit kita tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan buat kamu yang tertarik dengan seluruh fitur dari kartu kredit mandiri Lipomos, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah minimal usia 21 tahun, yang kedua minimal gaji 3 juta per bulan yang mana di bawah UMRD di Jakarta dan yang ketiga tidak pernah gagal bayar ketika pinjam di pinjaman online multi-finance ataupun di bank. Dan kalau kita sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, langsung aja buka website ataupun aplikasi Livin by Mandiri dan daftar kartu kredit Mandiri Lipomos. Untuk proses pendaftarannya itu cukup mudah, nanti akan ada verifikasi analis lewat telpon ke nomor handphone kita dan keluarga yang tidak serumah. Dan kalau kartu kredit kita disetujui, maka kartu kreditnya akan langsung dikirimkan ke alamat. Pastikan untuk kita terima lembar tagihan agar kita bisa mengetahui semua transaksi yang terjadi pada kartu kredit. Dan di lembar tagihan itu ada dua informasi penting yang tadi aku sudah sebutkan yaitu tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Tentang cara menggunakan kartu kredit aku tadi sudah jelasin di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu buat kamu yang pengen tahu tentang perhitungan denda dan juga bunga dari kartu kredit, ini adalah contohnya. Contoh yang pertama, bayar bunga tapi nggak bayar denda. Kalau kita punya tagihan itu 5 juta dan kita bayar itu 500 ribu, maka kita nggak akan kena denda sama sekali dan cukup bayar tagihan bunga itu 78.750 di bulan depan. Lalu contoh yang kedua, bayar bunga juga bayar denda. Kalau kita punya tagihan itu 5 juta dan bayar kurang dari minimal, maka kita akan kena bunga itu 85.750 dan juga kena denda 49.000 Jadi total tagihan di bulan depan ada tambahan 134.750 Itu adalah contoh sederhana dalam perhitungan denda dan bunga dari kartu kredit. Tentu jauh lebih murah dibandingkan pinjol yang bunga dan dendanya bisa sampai 6 bahkan 9 persen per bulan. Lalu ada satu faktor biaya lagi yang harus kamu tahu dalam kartu kredit yang namanya iuran tahunan. Ini iuran tahunannya sangatlah murah dan aku punya beberapa kartu kredit semuanya itu nggak pernah bayar iuran tahunan yang kita penting tahu kita harus pakai kartu kredit tersebut secara rutin atau kita harus memenuhi beberapa syarat agar bisa mendapatkan iuran tahunan gratis selamanya. Aku udah jelasin tentang tips dan trik cara mendapatkan gratis iuran tahunan dari kartu kredit di video ini linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja pembahasan kita tentang kartu kredit mandiri Lipomos yang menurutku itu sangat cocok untuk pengguna pemula. Syaratnya mudah cuma cukup gaji 3 juta dan kita udah bisa mendapatkan kartu kredit pertama. Dan sebelum kita tut videonya aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffet. If you buy things you don't need soon you will have to sell things you need. Jadi, pakailah kartu kredit dengan benar dan aku pribadi menggunakannya dengan cara mengganti semua pembayaran cash dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Dengan begitu tidak akan ada ekses dalam pengeluaran. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax